Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iraswara dari kelas C. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Program studi ilmu administrasi negara. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu pengantar ilmu sejarah dan IPS tentang sejarah. Di sini saya akan mengambil tema yaitu tempat bersejarah atau situs di kampung halaman saya, yaitu di desa Binuang. Di mana situs yang saya ambil yaitu Angadarengyeh di desa Binuang. Baiklah, sebelum saya memperlihatkan video tempat bersejarah itu, sebelumnya saya akan menguancarai beberapa warga atau masyarakat di desa Binuang ini tentang sejarah tempat Angadarengyeh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai tugas wawancara tentang matakuliah ilmu sejarah dan IPS. Di sini saya mengambil tema tempat bersejarah atau situs yang berada di desa Binuang. Saya mengambil Angadarengyeh di desa Binuang. Di sini saya akan menguancari Bapak dengan pertanyaan pertama, apakah boleh? Boleh. Bagaimana sejarah tempat-tempat adat di desa Binuang ini? Tempat adat di desa Binuang atau Angadareng adalah peninggalan bersejarah di desa Binuang. Tempat di Biusun Binuang adalah daerah tempat untuk melakukan adat istiarah tersebut. Angadareng ini merupakan salah satu tempat bersejarah bagi kami warga desa dengan sangat dikenal oleh masyarakat. Oke, baik. Saya akan lanjutkan pertanyaan kedua, Pak. Iya, boleh. Apakah tempat tersebut jauh dari permukiman warga? Tempat itu lumayan jauh karena setelah menaiki kendaraan seperti mobil tertentu ataupun motor kita melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Baik. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana ketelibatan masyarakat dalam proses adat yang bersejarah ini, Pak? Masyarakat sangat antusias dalam hal ini karena sehari sebelumnya itu kami warga diimpulkan oleh pemerintah setempat dan para petua yang berada di desa ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memancara Ibu tentang mata kuliah saya yaitu pengantar ilmu sejarah dan IPS. Saya mengambil tema tempat bersejarah atau situs yang ada di desa Binong ini. Baik, apakah saya boleh memancara Ibu dengan pertanyaan pertama? Baik. Mengapa tempat tersebut bisa bersejarah di desa ini? Karena tempat itu merupakan tempat turun-temurun dari Nenek Moyang. Artinya kita warga di sini hanya mewarisi tempat bersejarah tersebut. Karena yang kami dengar dari petua terdahulu yaitu jika tidak dilakukan maka akan terjadi sesuatu yang goi. Baik, pertanyaan kedua. Kira-kira kapan waktu kita mengunjungi tempat itu, Bu? Biasanya sekali setahun. Masyarakat desa di sini ke sana membawa apa yang disuruhkan. Memang dulu sekitar tahun 2013-2014 warga tidak ke sana tapi terjadi sesuatu yang aneh di desa ini. Saya juga mau bertanya, Bu, tentang larangan apabila kita ke tempat itu. Larangannya itu apabila kita ingin pulang atau keluar dari tempat itu, kita tidak boleh membelakangi. Atau dalam arti kita harus berjalan mundur dan mengucapkan salam dan meminta izin. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada tugas mata kuliah pengantar ilmu sejarah dan IPS. Saya ingin mewawancara Ibu tentang tempat bersejarah yang ada di desa Bindong ini, Bu. Yaitu Angadarengi, apakah boleh? Ya, silahkan. Baik, pertanyaan saya yaitu kapan tempat tersebut dibangun, Bu? Tempat tersebut dibangun, yaitu pertama kali awal tahun 50-an, akan tetapi bangunannya tidak sebesar sekarang. Ya. Begini, karena tempat itu saya lihat baru-baru dibangun. Kapan ya, Bu, tempat itu dibangun kembali? Angadareng tersebut dibangun sejak satu tahun yang lalu karena kondisi Angadareng tersebut sudah mau berubuh. Oke, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Setelah wawancara yang sudah tadi saya lakukan, di sini saya akan memperlihatkan atau memvisualisasikan video tempat bersejarah atau situs yang saya ambil, yaitu tempat bersejarah di desa Binduang. Ini adalah tempat bersejarah di desa Binduang bagi kami lebih banyak, karena setiap pembunyian kita selalu mengambilkan adat ikan keti. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan. Itulah tadi video wawancara dan video tempat bersejarah yang saya ambil di desa Binduang ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.